Intro Masih bersama saya Fahyunika dalam Kompas Kediri Sepekan Saudara sebelum anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Terima kasih telah menonton Saudara terletak di dua jenis geografis yaitu dataran rendah dan dataran tinggi Membuat Kediri memiliki beragam persona wisata alam Salah satunya seperti air terjun Irenggolo yang masih terkolong air terjun alami Kesejukan dan kesegaran suasana di lokasi tersebut membuat air terjun di lereng Pegunungan Wilis itu Kini semakin diminati wisatawan Saudara pusat terbelanjaan maupun tempat wisata modern Kerap menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk menghabiskan waktu di air pekan Tapi kali ini saya akan mengejang anda ke salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Di sini suasanannya masih segar, masih alami dan cocok bagi anda Yang ingin melepaskan penat setelah beraktifitas kurang lebih selama seminggu Anda penasaran? Ikuti perjalanan saya ya Air terjun Irenggolo terletak di Dusun Besuki Desa Jugo, Kecamatan Mojoka, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Untuk bisa sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu minimal 30 menit Dengan jarak tempuh sekitar 28 km dari pusat kota Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, nama Irenggolo sendiri diambil dari nama Panglima Perang Di sebelah barat Pegunungan Wilis yang berambisi menaklukkan Kerajaan Kediri, Iro Manggolo Namun karena Panglima tersebut kalah, ia bertapa di sisi timur lereng Pegunungan Wilis sampai akhir hayatnya Penggunaan nama Irenggolo dilakukan masyarakat setempat untuk menghormati dan mengenang Panglima ini Cukup membayar tiket masuk sebesar 7.000 rupiah per orang, pengunjung bisa masuk ke areal ini dengan menyusuri jalan setapak Dimanjakan dengan hijaunya pepohonan dan sejuknya udara khas pegunungan Pengunjung seakan lupa bahwa mereka harus berjalan kaki sejauh 200 meter dari arah pintu gerbang hingga tempat ujuan Setiba di lokasi, pengunjung disuguhi derasnya air terjun Irenggolo yang memiliki ketinggian 80 meter Meski begitu, air terjun yang masih alami ini seakan tak berada di tempat yang jauh Hal ini dikarenakan kemiringan lereng yang cukup landai, yakni sekitar 40 hingga 45 derajat Belum lagi, batuan yang menjadi lintasan air terjun ini memiliki bentuk yang unik Seperti anak tangga, dari satu tebing ke tebing yang lain Tidak heran jika sebagian pengunjung yang memiliki nyali cukup besar dan ingin menguji adrenalin Mencoba menaiki bebatuan Nah ini kan kesempatan pulang kampung Karena kami berdua dengan istri, dinas ke Jayapura, kota Nah ini kesempatan pada saat kami ini tuti, kami main ke kesempatan pulang di Kediri, main ke air terjun Irenggolo, nah ini luar biasa ini, kebahagiaan luar biasa Ini dua kalinya mbak, tapi ini jarangnya udah jauh Dulu kesini waktu lulus SMA kira-kira 2012 lah Sekarang udah 2017, ya mungkin ada perbedaan dikit sih mbak, jalannya agak enakan dikit Gemari cik air yang jatuh di bebatuan air terjun menambah ketanangan jiwa dalam balutan pemandangan alamin yang segar Duduk di bebatuan sambil menikmati diuran air terjun seakan menjadi ageda wajib bagi siapapun yang berkunjung ke tempat ini Sodara air terjun Irenggolo, ini tidak hanya menjadi destinasi wisata bagi Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih Tetapi di tempat ini juga biasa dilaksanakan upacara adat yaitu Pesajitir Tokisodo Ini merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan milik Sisi Timur Tepatnya di Dusun Besuki, Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Pada bulan sumro penanggalan Jawa Luana Indaneva, Reza Akhila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara mengenal kediri yang juga termasuk salah satu kota tua di Indonesia Tentu saja tak lepas dari bangunan-bangunan tua Baik peninggalan kerajaan maupun jagar budaya Salah satunya seperti klenteng Chowikyong yang menjadi salah satu jagar budaya dan telah berusia 200 tahun Saudara, umat Tionghoa memiliki peranan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia pada masa lampau Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan berusia lebih dari 200 tahun di kota Kediri, Jawa Timur Dan juga menjadi salah satu jagar budaya di tanah air Seperti apa ya bangunan tersebut? Yuk ikuti saya Tidak sulit untuk menemukan Yayasan Tridharma Chowikyong di kawasan jalan Yosudarso, Kota Kediri, Jawa Timur Bangunan yang didominasi warna merah menyala ini sudah terdaftar sebagai jagar budaya oleh Balai Purbakala dan Jagar Budaya BPCB Telawulan Mojokerto, Jawa Timur Dibangun pada tahun 1817, bangunan ini disebut Tridharma karena terdapat tiga penganut dalam tempat ibadah yang sama diantaranya penganut Tao, Buddha, dan Konghucu Sejak dulu klenteng ini kerap dijadikan tempat untuk merayakan hari-hari besar umat Tionghoa Tak heran jika terdapat beberapa gedung di dalam kawasan klenteng diantaranya Pasadagara dan Mitra Graha sebagai gedung serbaguna, rumah tandu, serta tempat ibadah Pada bagian altar tempat ibadah ini tampak cukup banyak simbol naga seperti pada tiang dan hiolo Sebagai binatang yang paling kuat dan istimewa, naga kerap digunakan sebagai simbol keberuntungan Selain itu, di sisi kanan dan kiri altar ada patung kilin atau semacam singa pelindung manusia Di altar ini juga, biasanya umat mengawal ibadahnya kepada Tionghoa atau Tuhan Yang Maha Esa Kemudian umat Tionghoa memasuki tempat ibadah melalui pintu naga di sebelah kanan yang diakini sebagai pintu masuknya Hoki Lalu umat langsung menghadap ke altar para simbing atau para suci dan berdoa di sana Tempat ibadah umat Tionghoa ini cukup steril Untuk menjaga kekusukan umat yang sedang beribadah tak seorang pun diizinkan mengambil gambar menggunakan kamera maupun gawai Terdapat 17 patung dewa di dalam klenteng ini yang merupakan persembahan dari umat Namun di antara ke-17 dewa tersebut, Tiansang Singbo atau Makco diakini sebagai tuan rumah dari klenteng Chuwi Kiong Makco dikenal sebagai dewa pelaut dan dewa penolong Meski di kota Kedili tak ada laut, ada sungai berantas yang terletak di balik klenteng Chuwi Kiong sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Kedili dan sekitarnya Ya, jadi kalau di klenteng Kedili orang nyebutnya tuan rumahnya atau kita nyebutnya yang datang pertama kali Jadi klenteng waktu berdiri hanya ada patungnya Makco, altarnya Makco Makanya yang dihubungkan banyakan Makco Tapi di Kedili banyak beberapa altar dewa-dewa dari dewa-dewa yang lain juga Ada Dewi Kwan Im, ada Dewa Kwan Kong juga ada Pada hari-hari tertentu, pihak klenteng juga menggelar pertunjukan Wayang Potehi sebagai salah satu kebudayaan Tionghoa pada pukul 3 sore dan 7 malam Pertunjukan yang dapat disaksikan secara gratis oleh siapapun ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur umat Tionghoa Bangunan jagar budaya ini juga turut menggerakkan perekonomian Kedili pada zaman dahulu setelah sungai berantas menjadi salah satu pusat perdagangan Banyaknya kapal-kapal besar pemasok pala wijah yang bersandar di sepanjang tepian berantas membuat klenteng ini menjadi salah satu tempat untuk memantau aktivitas perdagangan Saudara, Makco merupakan tuan rumah dari klenteng Cuhi Kiong yang ada di Kota Kedil, Jawa Timur Untuk menghormati beliau dibangunlah sebuah patung yang berada di salah satu sisi dari klenteng ini Dan patung Makco di klenteng Cuhi Kiong, Kota Kedil, Jawa Timur ini merupakan patung tuan rumah klenteng yang tertinggi di Indonesia Luana Yunaneva, Reza Avila, Kompas TV Kedili, Jawa Timur Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kedili sepekan episode hari ini Saya Fahyunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Kompas TV, independen terpercaya Terima kasih telah menonton